lomboknya kaleh maron iya oke nah ini kenapa nih Bu? kecap oh kecap ini berarti sambal kecap itu nggak? nggak ini ngulek ngantus pengen keinten 1 sekit rata-rata 1 sekit porsi nggak? 1 sekit ulekan berarti Bu? iya sorry ini berarti pedesnya nggak? sakit rekuas nih Bu mungkin jenis dahar nggak? nggak, mungkin jenis dahar hehehe berarti kecapnya dicampur kuah nggak? iya dicampur kuah nggak apa nih? di bumboni malai oh di bumboni malai terus kami tahu tapi di bumboni malai kok diparingi jeruk? iya campur jeruk nih teman-teman ya ini kecapnya yang sudah dikasih bumbu ini berarti tahu ini digoreng setengah matang nggak kan? iya dikasih toge kecambah ini ada lagi rambut di kasinya lontong tahu bubukat ini ada di pasar rakyat Blora si domakmur teman-teman ya Ini ya bisa kita lihat Dari tadi yang makan ini rame banget teman-teman ya Enggak ada supinya Ini tempe khas blure ini teman-teman ya Oh motongnya juga besar-besar gini mbak ya Ini kalau beli berapa ini mbak kalau tempe goreng Seribuan Oh seribuan Teman-teman ya tempenya ini besar banget Kandil-kandil ngirisnya mbak ini Oh gorengnya di Biar meresap Ini berarti gorengnya gak pake tepung mbak ya Oh tepungnya dikit Tinggal goreng teman-teman ya Ini lagi goreng tahu Habis tahu tempe Habis tempe tahu Ini lomboknya matangkan nih buku ya Lombok matang teman-teman ya Mas dengan lombok itu ya Kosek Muluknya cowok-teman ibu ini Dan ini kali ibu Sinten ini Halo Kali ibu Sinten ini Aku loh Ibu Pat Ibu Pat Berarti kali ibu Pat Kiamba ya Sadihan sampai bangun ini ibu Tahun 74 Tahun 74 Gila itu pergi Pasar land Oh Ria ini mbak itu pergi Lomboknya di Patang tahun Dan pergi itu menunya apa yang mau ini ibu? Ini mau lontong kali soto Lontong kali soto Lontongnya pintanan bu? 12 ribu Lontong 12 ribu Soto ini? Sama Soto ini ini sama Buka mulai jam pintan ini ibu? Jam 5 pagi Jam 5 pagi sampai jam? 12 Jam 12 siang Buka setiap hari ini ibu 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 Mantap nih teman-teman ya Lontong tahu Lontong tahu bupat ini teman-teman ya Ini yang viral di kota Blura Lecem banget ini teman-teman ya Kuliner khas Blura Ini yang wajib digunjungi ya Kuliner tradisional Dari tadi ibu ini ngulek terus ya teman-teman ya Jangan lupa like, share, 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 share Oh, ini dibungkus dengan Godong Jati, ngomong-ngomong ibu, enggak ya? Sotonya sudah habis, teman-teman ya Bu, ngomong-ngomong ibu, bu, ngomong-ngomong ibu, bu, ngomong-ngomong ibu, bu Gak, setunggal Oh, ngomong ibu Tapi setunggal porsi, setunggal perekan Gak Nguleknya bisa lebih 100 kali, mas, ya Pegel, bu 150 kali ulekan Luar biasa, ya, teman-teman, ya, ibunya ini Sudah terbiasa ngulek, ya, bu, G Tangannya pun atas Tangannya pun atas Menyatu kali ulek-ulek, nih, bu Ini 4 krosi, ya, tempat ini Aku nyoba, ya, paling jimpai langsung Ya, bang Bukan kuat Untuk tempat hidupnya ini sampai full Sampai penuh, ya Dari tadi ini gak ada sepinya, ya, teman-teman Setunggal lontong, setunggal porsi, ini ngebung, ya Lomboknya pintan, terus Lomboknya pintan, mas Gak berat Kekap maupun, bu Gak merah ya, nih, pas lho Gak merah ya, nih, pas lho Gak merah ya, nih, pas lho Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kacang utuhnya ya. Ini yang bikin enak. Mantap banget ya. Kita coba lontong tahunya. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. ini ya aku akui untuk orang-orang tahunya ini enak banget apalagi ini ditambah dengan toge yang mentah dan juga masih ada gorengan kacang tanah yang utuh teman-teman ya jadi ini ada sensasi keletuk-keletuknya ya yang bikin ini enak ya tambahinnya alasnya masih pakai godong jati teman-teman jadi tambah segar untuk posinya ini banyak banget aduk-aduk ya nah disini selain lono tau juga tersedia soto teman-teman ya sotonya ini juga enak banget ya legendaris terkenal hmm hmm ini ya sensasi kelompok-kelompoknya ini bikin kangen teman-teman ya agak kejutan dibalik lontong tau ini tinggal beberapa suapan kita tuntaskan sebagai penutupan ini ada tahu teman-teman ya semoga wow alhamdulillah lori akhirnya aku sudah menikmati satu porsi lontong tahu bukpat ya ini adalah salah satu kuliner legendaris di Kota Blura teman-teman nah ini menurutku rasanya ini enak banget dan porsinya ini juga banyak ya harganya ini cukup murah meriah ini rekomendasi dari Mas Gokil untuk kalian semua pake kalian mencari kulineran khas dari Kota Blura jadi coba datang di lontong tahu bukpat nanti untuk lontong tahu lengkapnya sampai terkasih link google map di deskripsi agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi oke dulu berbicara topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner santara bye bye